Seri interface Apple tipe C Dicarge dengan kabel USB tipe C dari pihak ketiga yang menyebabkan kerusakan pada chip. Layar sentuh ponsel tidak berfungsi bagus, tidak dapat terhubung atau di-charge ke komputer. Bagaimana memecahkan masalah di atas? Banyak model Apple mengadopsi interface tipe C saat ini. Misalnya seri iPad Pro, seri iPad Air, dan sebagainya. Semua perangkat interface tipe C menghadapi masalah ini. Solusi pertama yang akan dicoba adalah flashing. Layar sentuh yang tidak berfungsi yang disebabkan oleh ketidakcocokan chip bisa diperbaiki dengan flashing. Jika Anda tidak ingin flash atau komputer Apple tidak dapat terhubung ke interface tipe C, apakah ada cara yang lebih baik? Modul chip JCIDV-1S Pro ini bisa menjadi solusi. Anda dapat melakukan proses reading dan writing data chip tipe C yang rusak secara regional. Untuk writing ke chip C tipe baru cukup install untuk mengatasi semua masalah yang disebabkan oleh chip tipe C, seperti koneksi dan sentuhan yang tidak berfungsi, dan sebagainya. Untuk model iPad sebelum 2022, data chip regional tidak diperlukan. Model tersebut masih bisa membuat cadangan data dengan model yang sama, dan kemudian lakukan proses writing ke chip baru. Untuk model, setelah 2022, data chip regional penting untuk menghindari flashing. Selain memecahkan masalah ini, modul chip V1S Pro dapat membaca data dasar logik chip seri lengkap dari Apple. Dengan mencocokkan ke soket yang sesuai, ia juga dapat reading dan writing chip BIOS melalui soket pengunci. Pengguna yang membutuhkan reading dan writing chip BIOS, silakan hubungi kami untuk menyesuaikan soket chip yang sesuai.